Pedagang Pasar Senen yang menjadi korban kebakaran belum juga dapatkan tempat baru. Minggu siang tak sedikit dari pedagang pun kembali gelar lapak dadakan. Di trotoar juga di pinggir jalan. Suasana di sekitar Pasar Senen berubah menjadi pasar tumpah. Nah ini karena banyak sekali pedagang yang menjual barangnya di pinggir jalan. Walaupun di pinggir jalan, pelangan banyak sekali di sini karena mereka tergiur dengan pedagang yang membanting harga. Sebagian besar pedagang memang jajakan barang-barang dagangan yang masih bisa diselamatkan dengan harga jauh lebih murah. Mulai dari 5.000 rupiah per buah. Semua untuk menutup kerugian juga sebagai penghasilan untuk menyambung kehidupan. Ya daripada nggak makan. Kan dari mana kita udah habis lagi semua modal. Habis semua. Kan 400 juta. Nggak ada sisa. Pedagang korban kebakaran rencananya akan ditempatkan di blok 5. Masih menunggu kepastian. Lokasi dan kondisi bangunan relokasi yang belum sepenuhnya siap juga jadi kekhawatiran pedagang. Kan di janjinya kan di blok 5. Cuman kita kan susah. Kalau di sana gimana orang mau masuk. Itu lantai 5 tanpa eskalator lagi kan. Terus tempatnya juga tertutup. Dua blok di Pasar Senen Jakarta Pusat terbakar Jumat kemarin. Api melalap dan hanguskan sedikitnya 1.600 kiosk. Iris Anggra ini melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.